Halo selamat pagi kembali bersama kami Ataris Motovlog Oke guys, kali ini kita akan berbagi video tutorial tentang cara membersihkan mesin sepeda motor yang super jorok ya, tanpa menggunakan bensin sama sekali ada pun bensinnya cuma dikit-dikit aja ya, itu pun sama saja dengan tidak oke, oh iya guys, kita, apa yang kita lakukan selama ini akhirnya kita dapatkan ya apa yang kita tunggu-tunggu, udah kita dapatkan ini adalah surat cinta dari Google ya mom, bener ya, surat cinta dari Google yang mana cuma depannya aja yang bisa kita liatin, oh belakangnya tunggu dulu, nggak bisa ya apalagi di dalamnya, nggak bisa sama sekali, oke ini cuma memberikan motivasi buat kawan-kawan YouTuber ya agar lebih semangat lagi bikin kontennya ya padahal ini, surat ini kita udah nunggu selama 4 bulanan lebih ya nah, baru ketemunya sekarang, oke guys cuma itu sekilas info juga bukan buat bangga-banggaan, bukan cuma memberikan motivasi agar lebih semangat lagi bikin kontennya guys oke, kali ini kita akan berbagi video tutorial tentang cara membersihkan mesin nah, itu di dalam ember itu ya, udah terdapat sebongkah mesin itu PGA Air New, PGA Air New ya, yang mana PGA Air New itu jika lo kita perhatikan secara seksama baik di luar maupun di dalam itu kesamaan, alatnya sama dengan Jupiter Z ya Jupiter Z burhan alias Jupiter Z burung hantu memang ada perbedaan, cuma tidak seberapa ya itu, udah direndam ya, udah kita bersihkan nah, ini di dalam, apa namanya, ember juga ya sebenarnya jerigen yang udah kita potong nah, itu kotorannya udah kotor banget memang kita nyucinya pake deterjen ya deterjen, nah, oke pake deterjen dan kita rendam semalam oh ya, perlu kita ingat cara-cara seperti ini hanya bisa dilakukan buat pengerjaan motor yang ditinggal ya kalau begitu motornya ditunggu, itu tidak bisa sebersih ini nah, itu kita rendam pake deterjen lebih kurang satu malam lah dan ditambah dengan produk lokal ya cairan produk lokal yang mana karya anak bangsa dan saya dapatkan itu di Google ya saya cari-cari produknya ini bukan bermaksud buat ngiklan, bukan akan tetapi inilah cairan yang saya gunakan ini, RS31 ya pembersih mesin super ini adalah karya anak bangsa yang harus kita apresiasi agar negeri kita lebih berkembang lagi ya kan dan cintai produk dalam negeri oke guys langsung saja kita buktikan nah, ini rendaman pertama setelah kita kuas-kuas kemarin kita pindahkan ke ember yang sedikit lebih bersih ya, terus itu ember yang satu itu udah diisi air biasa ya itu air biasa ini air udah dikasih obat juga ya pake cairan ini terus dicampur dengan deterjen ya kayak sejenis bom pokoknya intinya deterjen lah ya entah itu rinso entah itu etek ya ataupun itu entah itu apa nanti entah rinso, etek, apa segala macam itu namanya bom daya kita kasih dua genggam kayak gini ya buat itu terus yang ini-ini pembersih ini pembersih pertamanya buat ngelunturkan buat ini ya buat supaya lunak ya kotoran-kotorannya itu kita gunakan empat genggam terus dicampur ini tiga tutup oke guys oke langsung saja kita buktikan ya guys ini krengkes ya krengkes PGA Air New krengkes PGA Air New yang udah kita rendam satu malam dan sekarang ingin kita kuas-kuas dan dibantu dengan apa namanya brus kain lah kayak gitu ya nah ini dia ini bukan apa ya bukan cari sensasi ataupun bohong-bohongan gak ada ceritanya itu ya ini beneran kita rendam tetapi begitu motornya ditunggu oleh konsumen itu tidak bisa dilakukan dengan cara seperti ini caranya bisa saja kita gunakan bensin tetapi tidak terlalu bersih ya kita tidak menggunakan kompresor ya tidak juga menggunakan apa namanya bensin ini kita cuma kita rendam kita rendam terus kita congkel-congkel menggunakan kayu ini udah kita congkel-congkel kemarin ya kan udah sedikit bersih terus kita rendam pakai ini cairan ini terus kita biarkan satu malam nah hasil yang kita dapatkan ya Alhamdulillah bagus ya sesuai dengan apa yang kita harapkan nah hasilnya seperti ini guys nah bersihkan ini tujuannya direndam ini supaya lumpur tanah pasir kayak gitu ya kan bercampur dengan oli yang rembasan dari petak rembasan dari karet-karet sil gitu karet-karet o-ring seperti ini ada karet o-ringnya kan ini juga karet o-ring terus ini karet sil nanti ditambah dengan panasnya mesin sehingga keraknya apanya potorannya mengeras potorannya mengeras seperti ini selinder kop ya ini super jorok dan ini udah mulai mau ya dikuas-kuasin udah mulai mau tetapi kerak yang paling membandelnya nanti kita bantuin menggunakan apa ya sapu borsapu ya borsapu medekin sendiri nah borsapu terus ini keseluruhan mesinnya kita rendam ya seperti ini ya ini hook kopling nah ini cuma direndam tok nggak digunakan bensin sama sekali dia kalau direndam kotorannya melunak tujuannya direndam pakai apa namanya deterjen itu supaya kadar oli-oli di dalam itu memudar ya hilang kadar olinya jadi sehingga gampang kita bersihkan ini guys nah bersihkan guys nah gitu hasilnya guys nah super dan memang standar kerja kita memang disini memang seperti itu ya nah ini ya pakai air ringso campur sama cairan yang tadi RS31 ini ya Made in local nah kalau udah bersih seperti ini nanti dibilas menggunakan air bersih air biasa ya air putih biasa yang kita tadi apa namanya ambil dari bak nandi itu kan masih ada zat asamnya sementara ini udah kemungkinan udah hilang zat asamnya yang ada zat busa kali ya zat deterjen nah seperti itu ya guys ini bersihkannya kalau udah direndam kayak gini itu lebih kurang satu jam ya secara pool disitu keseluruhan isi mesin itu kita masukkan ke dalam ember yang udah kita kasih deterjen terus cairan RS31 itu terus mana yang keraknya membandel itu kita bantu menggunakan borosapu ini guys hasilnya guys kelas sultan terus kita masukkan ke dalam air biasa air biasa air biasa tanpa campur tangan besi hasilnya ini kita keringkan dulu hubungan kita disini gak punya kompresor ya dan ujung endingnya itu kita jemur aja pakai matahari kalau enggak kita lap nanti terus kita biarin aja sampai kering nah ini terus kita taruh disini menunggu tahap proses berikutnya ya proses perakitan nantinya kalau udah kering ya kita lakukan perakitan oke ini center close ataupun bagian kopling lah intinya kayak gitu terus disini kita ambil lagi satu ya guys disini kita ambil dulu ini kotoran banget ini kerak-kerak oli ini ya ini kerak-kerak oli menggunakan deterjen sama cairan RS31 ini ya hasilnya menurut saya sangat memuaskan meskipun itu memakan waktu ya hal ini tidak berlaku bagi motor yang ditungguin sama konsumen ya disini semuanya ada nah hasilnya kayak gitu ya ini belum dikuasin cuma direndam aja kita masukkan ke dalam ini lagi nanti lagi kita kuasin ya nah disini juga semua komponen mesin ini apa namanya itu siapa yang tahu jadi mekanik pasti tahu ini adalah gigi rasio ya nggak karat ya guys nggak ada karat-karat yang dia masukin dalam cairan ini terkecuali nanti kalau udah dimasukin ke air bersih kayak gitu terus nggak langsung kita lap ataupun kita semprot pakai kompresor itu bisa karat loh terkecuali nanti